Intro Tau kakamu selingkuh termasuk perilaku yang melanggar komitmen dalam hubungan Seseorang yang diselingkuhi oleh pasangan tentu akan sangat menyayat hati Perselingkuhan sendiri akan melukai rasa percaya dalam sebuah hubungan Sehingga kualitas hubungan kedua belah pihak akan berkurang dan akan menjadi tidak sehat Namun perselingkuhan telah menjadi tema film yang sangat menarik dan dramatis Kisah-kisah perselingkuhan di dalam film mampu membuat penontonnya tenggelam dalam emosi seperti marah, kesal, dan sedih Disamping dari adegan-adegannya yang memang menguras emosi Film tentang perselingkuhan sering sekali memberikan nilai moral yang bisa diambil di akhir cerita Bisa jadi film perselingkuhan memberikan pelajaran pada penontonnya untuk lebih setia pada komitmen di dalam hubungan Penasaran apa saja rekomendasi film terbaik tentang perselingkuhan? Yuk kita tonton! Layangan putus adalah serial web Indonesia yang tayang di web original dan inflex sejak November 2021 Serta ditayangkan pula di RCTI pada tahun 2022 Serial ini diadaptasi dari sebuah curhatan di media sosial oleh Mami ASF Yang kemudian dibukukan dengan judul yang sama Serial ini menceritakan kisah Kinan, putri Marino, seorang ibu rumah tangga yang memiliki kehidupan yang tampak sempurna Dia menikah dengan Aris Reza Rahadian, seorang pria yang sukses dan tampan Dan mereka memiliki seorang putri bernama Raya Namun kesempurnaan ini hancur ketika Kinan menemukan bahwa Aris telah berselingkuh dengan seorang wanita muda bernama Lydia, Anya Geraldine Gue ngerasa kayak belakangan ini, he's just not being honest with Kinan Mami Ini Dapetnya manamu Jizu ini C'mon Kinan Ini buktinya udah ada di depan kamu semuanya Kamu masih bisa nyangkal Kamu bawa dia ke Kapaduke It's my dream Mami Astaga Film perselingkuhan terbaik ini mengangkat cerita yang umumnya dialami oleh pasangan suami istri Mereka menghadapi godaan dari luar yang mengganggu kestabilan hubungan Michael Redd, seorang agen real estate komersial Dan Joanna Redd, seorang penulis Adalah pasangan yang masih baru dalam ikatan pernikahan mereka Suatu hari pertengkaran tak terelakkan pecah antara mereka ketika Joanna menuduh Michael berselingkuh dengan rekan kerjanya, Laura Setelah melihat kemesraan di antara mereka di sebuah pesta Meskipun Michael bersikeras membantah tuduhan tersebut Kesokan harinya, Michael berangkat dalam perjalanan bisnis ke Philadelphia bersama Laura dan Andy, rekan kerjanya Sementara itu Joanna bertemu dengan mantan kekasihnya Alex Mann Tanpa mereka sadari, kedua pasangan tersebut terbawa oleh suasana dan tergoda untuk saling mengkhianati Michael terlibat dalam hubungan intim dengan Laura di kolam renang sepanjang malam Sementara Joanna menghabiskan malam bersama Alex saling berpelukan di ranjang Lantas, bagaimana hubungan pernikahan mereka yang baru sombur jagung tersebut? Saksikan filmnya sampai akhir Film Notes on Us, Kendall mengisahkan tentang seorang guru biasa bernama Sebahard yang hidup rukun bersama keluarganya Namun semuanya berubah ketika seorang muridnya Stephen Chonoli datang untuk menggodanya Meski salah satu rekannya yaitu Barbara berulang kali memperingatkan Sebahard tetap tidak mendengarnya Lalu apakah hubungan perselingkuhan ini menghancurkan rumah tangganya? Jawabannya bisa kamu temukan di akhir film tentang perselingkuhan ini Tell me about your friendship with Mrs. Hart I've been hearing some other alarming rumours Her preference is for the younger man Where is she? Surprisingly young You've got me, my family Don't play the good mother with me Why? I don't know! Before we go mengisahkan Brooke tidak sengaja bertemu Nick di sebuah stasiun karena ketinggalan kereta Ternyata Brooke harus segera pulang untuk membuang surat berisi permintaan cerai pada suaminya Nick yang berusaha membantu Brooke untuk pulang pun akhirnya memiliki perasaan suka pada wanita yang sudah memiliki suami tersebut Lalu manakah yang akan dipilih Brooke menyelamatkan rumah tangganya atau hidup bahagia bersama pria yang baru dikenalnya? Film ini menarik untuk ditonton karena menghadirkan sudut pandang lain dibandingkan film tentang perselingkuhan lainnya Have you ever had a feeling that somebody was going to play a major part in your life? Yeah It's possible that you can meet somebody who's perfect for you even though you're committed to somebody else We love what we love It sucks The Housemaid adalah film Korea terbaik yang bertema perselingkuhan Film tentang perselingkuhan mengisahkan Eun Yee yang direkrut oleh sebuah keluarga kaya raya sebagai asisten rumah tangga Awalnya seperti biasa Eun Yee membersihkan rumah dan menemani anak majikannya Namun cerita menjadi menarik ketika bosnya Ho On Goh mulai menggoda Eun Yee dan menyeretnya pada hubungan terlarang antara bos dengan pelayannya Setelah itu Eun Yee pun mengandung anak Ho On Goh Tetapi sang bos tampak tidak ingin bertanggung jawab Eun Yee yang deram pun kemudian merencanakan aksi balas dendam Yang tidak mungkin dilupakan oleh semua anggota keluarga kaya raya itu Menang luarga kaya raya itu Kaya raya... Dan'an tam inciana Jangan lupa untuk satu manganitan keær utk Saya saja Eua Film tentang perselingkuhan pertama adalah Chloe Chloe menceritakan tentang seorang wanita bernama Catherine yang mencurigai suaminya David telah berselingkuh darinya Untuk memastikan hal tersebut, Catherine menyewa jasa seorang wanita muda bernama Chloe untuk mengetes dan menggoda sang suami Jika sang suami tergoda, Catherine memiliki bukti kuat untuk menuduh bahwa sang suami berselingkuh Namun penyelidikan ini malah membuat hubungan ketiga orang itu semakin rumit Kamu pun pasti dibuat tercengang dengan plot cerita film ini And then I am I didn't ask you to do that Please don't see my husband again I don't want this to be over He asked me if he could kiss me You're lying Is there something you want to tell me? He said when he touches you He feels like he's cheating on me Match Point adalah film garapan sutradara Woody Allen Menampilkan Jonathan Reiss Menyer sebagai protagonis utama Cerita tersebut berkisah tentang ambisi sosial seorang pemain tenis profesional Inggris Serta perselingkuhan rumit antara dirinya dengan saudara ipar orang tuanya Suatu hari Chris Wilton bertemu Tom Hewitt, seorang pria kaya dan berpengaruh Tom adalah adik dari Chloe Hewitt, seorang wanita cantik yang sedang menjalin hubungan dengan Chris Chris mulai tertarik pada Nola Rice, seorang aktris muda yang juga bergaul dengan Tom dan Chloe Chris dan Nola mulai berkencan diam-diam Meski Chris berhasil mencapai tujuannya untuk naik ke kelas atas Tetapi dia harus membayar harga yang mahal untuk itu If you don't have the nerve to do it, I'll do it So you're threatening me? If I don't do what you say, you're going to go to my wife Hello? Who keeps calling? You have to protect me, my family You lied to me You're a liar! You can learn to push the guilt under the brow bone Otherwise it overwhelms you And While We Were Here adalah film drama romantis Amerika Serikat tahun 2012 yang berkisahkan tentang cinta segitiga Film perselingkuhan ini mengisahkan kehidupan Jane dan suaminya Leonard yang terancam hancur Meskipun Jane telah berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka dengan berdiskusi Leonard tidak pernah memiliki waktu untuk membahasnya Konflik semakin menjadi ketika mereka berdua sepakat untuk pergi bersama ke Napoli Leonard ingin menghadiri pertunjukan musik sementara Jane mencari inspirasi untuk menulis Namun pada hari pertama di Napoli, Leonard sibuk sendiri sehingga Jane merasa terpinggirkan dan memutuskan untuk menjelajahi pantai sendirian Akan tetapi Jane justru bertemu dengan calem seorang laki-laki yang bertanya arah Pertemuan tak terduga ini membuat keduanya saling tertarik dan mulai ingin mengenal satu sama lain Mereka pun kemudian menghabiskan waktu bersama dan akhirnya menyebabkan perselingkuhan terjadi Mereka pun kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!